Sukses muda petani anggur dari Yogyakarta Menjadi petani adalah pilihan yang tidak mudah bagi generasi muda Lain halnya dengan danang priat moko Berkat kesukaannya dengan buah anggur Laki-laki yang lahir 36 tahun silam di Bantul, Yogyakarta ini Memilih buah anggur untuk dibudidayakan di pekarangan rumahnya Dengan perawatan yang relatif mudah dan benar Pipit yang ia tanam pun tumbuh, berkembang, dan berbuah dengan baik Menurutnya cuaca di Indonesia sangat cocok untuk tanaman anggur Karena beriklim tropis Jadi pohon bisa berbuah sepanjang tahun Dari pengalaman itulah Yang akhirnya membuat danang memberanikan diri dan yakin Untuk mencoba membuka lahan pertanian yang lebih besar Dengan menempati lahan kurang lebih 2.000 meter persegi Danang menanam 500 pohon buah anggur dengan 40 jenis varietas Sebagian besar tanaman berasal dari Ukraina, Amerika, dan Jepang Bukan hanya sekedar menjual buahnya Tapi danang juga melakukan pemibitan sendiri Untuk memenuhi kebutuhan kebunnya dan dijual untuk umum Setelah berjalan 2 tahun dengan lahan barunya Akhirnya prospek kebun anggur berjalan dengan baik Dan diberi nama Jogja Anggur Dengan konsep kebun anggur untuk wisata edukasi pertanian Para pengunjung bisa melihat langsung berbagai macam buah anggur Bahkan bisa memilih sendiri buah anggur untuk dipetik Dan bisa dijadikan oleh-oleh saat berwisata di Jogja Dengan harga mulai dari Rp150.000 per kilogram Selain itu, yang tak kalah pentingnya Para pengunjung bisa berfoto di tengah-tengah kebun anggur Sambil menikmati manisnya buah anggur yang dipetik langsung dari pohonnya Bukan hanya sebatas kebun anggur saja Kini, danang juga menambah fasilitas kebunnya Dengan membuka kafe yang berada di depan kebun Dan memanfaatkan buah anggur menjadi menu andalannya Inilah salah satu petani muda Yang sukses Kita bertahan di tengah pandemi Dari Yogyakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!